Intro Ya, seperti yang sudah diprediksi banyak orang, sosok Leomasi akhirnya kembali meraih gelar Ballon d'Or tahun 2021. Ini adalah gelar ketujuhnya yang seolah menasibikan namanya menjadi yang terbaik dalam sejarah sepak bola. Rehan Trophy-nya mengguli Ronaldo sebagai rival terdekatnya. Dan malam itu, acara Galameka yang diadiri keluarga dan sahabatnya benar-benar menjadi sekali lagi momen yang spesial. Thiago, Matteo, dan Ciro datang ditemani oleh sang ibu. Dan lihatlah bagaimana sang putra dan mega bintang sepak bola ini sempat membuat Messi terharu. Ya, legenda Barcelona yang saat ini membela Paris Saint-Germain Lionel Messi. Akhirnya kembali sukses meraih Trophy pemain terbaik di dunia Ballon d'Or 2021. Dalam acara galai yang dilangsungkan di Paris semalam, Messi sukses mengalahkan nama-nama lain seperti Lewandowski yang menempati posisi kedua dan Jorginho di posisi ketiga. Messi sendiri sukses meraih gelar ini berkat penampilan apiknya di tahun 2021. Terkhusus ketika secara individu dirinya berhasil mengantarkan Argentina meraih gelar Copa America. Dimana Messi berhasil menjadi topscore, pencetak asis terbanyak dan juga pemain terbaik di ajang tersebut. Hal yang kemudian dilengkapi dengan turunan topscore di ajang La Liga dan Trophy Copa Tilri. Ya, dalam acara galai yang dibawakan oleh legenda Chelsea, Didia Trogba tersebut, bintang Argentina ini sempat dibuat terharu saat sebuah sesi video ditayangkan di malam itu. Dalam sebuah momen ketika Suarez, Gunn Aguero, dan keluarganya memberikan selamat, Messi namak tak bisa menahan perasaan harunya di momen ini, terlebih ketika Mateo dan anak-anaknya ditanya tentang trofi balon d'or milik Sangaya. Berapa balon d'or yang menerima hari ini? Siete. Cinco, ternyata? Tidak? Tidak, seti. Dan Amerika Copa, bagaimana? Tidak, baik-baik saja. Super malam. Tidak, baik-baik saja. Ya, sementara itu, di galak tersebut, sosok Luis Sarez terpilih untuk menjadi sosok yang membawakan trofi balon d'or kepada Messi. Dua sahabat yang terpisah usia meninggalkan Barcelona ini, kembali dipertemukan dalam satu panggung yang sama. Dan itu sekali lagi membuat malam Messi begitu sempurna. Selanjutnya, tak ingin larut dalam kebahagiaan sendiri. Pesan respect kemudian diberikan Messi kepada rivalnya Robert Lewandowski saat bintang Arkina itu mengirimkan pesan hormat kepada sang rival malam itu. Ya, dengan kemenangan trofi malam itu sendiri, Messi kini berhasil memperoleh tujuh trofi balon d'or dalam karir. Ini adalah yang terbanyak dan menjauh dari persaing terdekatnya Ronaldo yang telah mendapatkan lima trofi balon d'or. Ya, jadi itulah malam yang indah bagi sosok, Cleo Messi menjadi pemenang di tengah keluarganya dan kebahagiaan besar dari para pendukung sang legenda LM7. Sampai jumpa di video selanjutnya.